Raja Gunung Jelit 1. Ketoprak, ketoprak. Sebuah kereta meluncur di zaman raja, gerakannya tidak terlalu cepat, itulah kereta yang hendak kembali ke kandang. Tiba-tiba, di tengah jalan muncul dua orang, mereka menghadang larinya kereta itu, yang di kanan adalah seorang pemuda berwajah tampan, inilah Ielip Tiong, tokoh silat yang pernah menggempa rimba persilatan dengan nama julukannya Yet Kiam Tin Bulimu Yetau. Kini menjabat Duta Istimewa nomor 13 dari gerakan Suhetong Simbing. Yang di sebelah kiri adalah seorang pengemis bermata satu. Inilah Duta Istimewa berbaju kuning nomor 11 namanya Tok Gansin K. Ielip Tiong dan tok Gansin K menghadang larinya kereta. Halo, Ielip Tiong menyapa. Mau kemana? Si kusir kereta adalah seorang laki-laki setengah umur, ia menghentikannya kereta, memperhatikan kedua orang itu dan bertanya. Jiwiai berdua hendak menumpang kereta. Kira-kira begitu, berkata Ielip Tiong. Keretamu kosong bukan? Pagi ini, baru saja mengantar delapan koli barang-barang ke kota Pepengkow, berkata si kusir kereta. Baru saja selesai, kini hendak balik kembali ke arah kota Tiang'an. Sangat kebetulan, berkata Ielip Tiong. Kami berdua hendak pergi ke arah kelenteng Chin Goan-koan di luar kota Tiang'an. Bisakah menumpang kereta? Boleh saja, berkata si kusir. Asal Jiwiai berdua tidak menganggap kereta ini terlalu kotor. Apalagi yang dikatakan oleh si kusir memang sangat beralasan keretanya adalah kereta pembawa barang, bukan kereta penumpang. Apalagi baru saja membawa antaran, tentu saja sangat kotor. Tidak terawat bersih. Tidak ada tempat duduk yang sangat layak. Ielip Tiong dan Tok Ganshin ke membuka pintu kereta, lompat masuk ke dalam. Mereka bukanlah orang-orang yang mementingkan bagus jeleknya kereta, mereka mempunyai tugas penting, kereta itu tidak menawar lagi. Tar. Kusir kereta mengayun cambuk, memecut kuda menjalankan keretanya. Ketoprak, ketoprak, ketoprak. Kereta itu maju lagi menuju ke arah kota Tiang'an. Pak kusir, bertanya Ielip Tiong, kau juga orang dari Tiang'an? Ya, jawab si kusir kereta. Di mana tinggalnya? Di dalam kota atau di luar kota di dalam kota Tiang'an? Tidak jauh dari lorong Giyok. Kiat, tinggal di daerah Tiang'an Ie. Oh, aku seperti ingat, di daerah Tiang'an Li ada tinggal seorang hartawan, namanya Ielip Tiong tidak meneruskan pembicaraan itu. Namanya Tong Kim Seng, sambung si kusir kereta. Tong Kim Seng adalah hartawan terpelit di seluruh kota Tiang'an. Sudah sangat terkenal. Tahun yang lalu, anaknya diculik orang, ia dipaksa mengeluarkan 50 ribu tayu perak untuk membuat tebusan. Tentu saja kelojotan, hampir gantung diri. Kemudian beruntung ada sebuah perusahaan Boan Chiyo Piao Kiok, pemimpin perusahaan adalah tokoh silat terkenal It Kiam Tin Bulimu Ye Tau. It Kiam Tin Bulimu Ye Tau berhasil menemukan putra Tong Kim Seng. Si hartawan sangat tenang. Menurut cerita orang, It Kiam Tin Bulimu Ye Tau itu meminta 5 ribu tayu perak sebagai upah jasa. Masih Tong Kim Seng keberatan, seolah-olah telah terkuras bersih harta kekayaannya, kepada setiap orang dikatakan bahwa It Kiam Tin Bulimu Ye Tau itu adalah seorang yang keliwatan, seorang pemeras, uangnya digegares. Aha, I Elip Tiong tertawa. Pernahkah kau bertemu dengan It Kiam Tin Bulimu Ye Tau? Belum, jawab si kusir kereta. Ia masih duduk di tempatnya. Sebagai seorang tukang kereta, kami mana mempunyai itu kehormatan untuk bisa bertemu dengan It Kiam Tin Bulimu Ye Tau yang ternama? Mengapa? Kau takut? Kami orang kecil. Dia seorang yang besar dan agung. Perbedaan kasta itu terlalu jauh. Salah berkata I Elip Tiong. Tidak ada perbedaan kasta. Yang ada hanya perbedaan pandangan. Seseorang yang angkuh tentu tidak mau kenal kepada orang, seseorang yang mengetahui bagaimana harus hidup di dalam dunia, ia tidak akan mempunyai pandangan seperti itu. Maksudmu? Tanda petik. It Kiam Tin Bulimu Ye Tau juga sangat senang bila mana ia bisa bertemu denganmu. Tidak mungkin jawab si kusir kereta. Mungkin berkata I Elip Tiong. Si kusir menoleh ke dalam, ia juga sangat heran. Terus terangku katakan, berkata I Elip Tiong. Aku adalah It Kiam Tin Bulimu Ye Tau dari perusahaan Boan Cio Piao Kiok itu. Ah 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 ah, si kusir kereta terkejut. Hampir saja ia menarik les kuda, kuda-kuda kereta hampir berhenti. Sesudah berhenti menguasai rasa kagetnya si kusir kereta bertanya. Tuan, cuan sendiri yang bernama It Kiam Tin Bulimu Ye Tau. Betul. Maafkan si kusir kereta memberi hormat. Maafkan aku yang kurang hormat. Jangan anggap diri sendiri terlalu rendah. Tak perlu menjunjung tinggi orang lain. Eh cuan Wye Tau berkata si kusir kereta. Cuan juga asal kota Tiang An. Mengapa lupa kepada si hartawan pelitong Kim Seng? Bukan lupa Ielip Tiong memberi keterangan. Aku hendak menguji kebenarannya dari keterangan yang kau berikan. Bila mana kau tetap tinggal di kota Tiang An, betul-betul menetap di daerah Tian An Li, tentu kau bisa menyebut nama si hartawan pelitong Kim Seng. Bila keteranganmu tidak benar, tentu tidak bisa menyebut nama si hartawan pelitong Kim Seng. Dari sini aku bisa mendapat suatu bukti bahwa betul-betul kau adalah kusir kereta yang asli. Oh, berkata si kusir kereta. Boleh cuan tanya di sekitar Tian An Li, semua orang sampai ke anak kecil pun bisa menyebut siapa yang tak kenal kepada si kusir kereta Li Tamacu? Saudara Li Tamacu adalah kusir yang betul-betul menjalankan tugasnya, berkata Ielip Tiong. Cuan terlalu memuji. Bila mana membutuhkan tenagaku, sebutkan saja Li Tamacu tidak akan membantah. Sewa keretaku juga lebih murah dari sewa kereta orang lain, maka langganan tidak pernah kosong. Saudara Li Tamacu, berkata Ielip Tiong, berapa penghasilanmu di dalam setiap harinya? Tidak tentu. Bila mana ramai, bisa juga mencapai satu tail perak. Karena ini milik sendiri? Ya. Kalau sewa kepada orang lain, tentu lebih berat lagi penghasilan kita. Aku hendak memborong selama setengah bulan. Selama itu akanku beri 20 tail perak, setuju? Tidak keberatan, berkata Li Tamacu. Barang apakah yang Tuan Wietau hendak angkut? Bukan barang. Tapi orang. Hanya dua orang. Dimanakah orang yang harus dijemput? Tidak perlu dijemput lagi. Hanya dua orang, itulah kita sendiri. Kemana Tuan Wietau hendak pergi? Daerah Wan Tiong. Perjalanan yang sangat jauh berteriak si kusir kereta Li Tamacu. Bila mana saudara Li Tamacu menganggap jumlah uang tidak cukup kami masih bersedia? Tanda petik. Bukan tidak cukup berkata Li Tamacu. Apalagi kepada Tuan Wietau, aku sangat senang sekali bisa berkenalan. Cuma saja perjalanan terlalu jauh. Belum pernah aku menarik yang begitu lama. Keluarga di rumah bisa mengharap-harap. Bolehkah pulang dahulu memberitahu kepada mereka yang di rumah? Sesudah itu, aku bersedia mengajak Tuan ke daerah Wan Tiong. Sudah tentu berkata Ielip Tiong. Sudah tentu saja. Sudah selayaknya kau memberitahu kepada keluarga di rumah. Cuma saja, ku harap jangan kau beritahu ke mana kau hendak pergi. Juga jangan beritahu kepada orang siapa penumpang yang hendak kau tarik. Tentu. Bilakah Tuan Wietau hendak berangkat sekarang, antar dahulu kami ke kelenteng Chin Goan. Koan. Di sana, kau boleh kembali ke rumahmu beritahu kepada keluarga, akan kepergianmu selama setengah bulan. Juga bawa perbekalan yang cukup. Lebih cepat lebih baik. Kami akan menunggu di kelenteng Chin Goan Koan. Baik Lita macu memecut kudanya. Hus, hus, hus. Tanda petik. Ketoprak, ketoprak. Roda kereta bergelinding, membawa alunan suara menuju ke arah kota Tiang An. Kereta sampai di kelenteng Chin Goan Koan menjelang hari mau malam. I Elip Tiong menyerahkan 15 tail. Perak kepada Lita macu, uang itu sebagai persekot sewa kereta setengah bulan. Dipesannya Wanti-Wanti, agar Lita macu segera balik kembali, sesudah memberitahukan kepada keluarganya akan mendapat langganan borongan selama setengah bulan. Lita macu memberikan janjinya. Tar, pecut di ayun, menjalankan kereta meninggalkan Chin Goan Koan, menuju kota Tiang An. I Elip Tiong dan Tok Gansin K mengantar lenyapnya bayangan kereta Lita macu, bersama-sama memasuki kelenteng Chin Goan Koan. Kelenteng Chin Goan Koan adalah kelenteng yang mengandung sejarah. I Elip Tiong menjadi kambing hitam di dalam kelenteng ini, I Elip Tiong mendapat fitnah hebat, hampir saja ia korban fitnah jahat itu. I Elip Tiong dan Tok Gansin K memasuki ruangan tengah kelenteng. Di lantai kelenteng masih terdapat darah yang sudah kering. Menunjukkan darah itu, I Elip Tiong berkata. Itulah darahku, Ailem Chun dan Aipek Chun menggabrukan di tempat ini, melukaiku. I Elip Tiong memberikan keterangan, agar Tok Gansin K bisa percaya, bahwa keterangan-keterangan yang diberikannya itu adalah keterangan yang sebenar-benarnya. Tok Gansin Kaya adalah cendikiawan yang terlantar, ia menjadi pengemis, bukan pengemis biasa, ia menduduki jabatan duta istimewa dari gerakan Suhetong Simbing. Karena itu, ia lebih percaya kepada keterangan I Elip Tiong, daripada keterangan Bu Tong Pei dan Hoasan Pei. I Elip Tiong menuju ke arah dinding, di sana ia memeramkan meta, mulai mengenai kembali, bagaimana jalanan-jalanan yang ditempuh oleh Ailem Chun dan Aipek Chun. Seperti apa yang kita ketahui di dalam cerita bagian pertama, I Elip Tiong tertawan oleh Partai Raja Gunung. Lo San Cu sebagai pucuk tertinggi dari pimpinan Raja Gunung, mengutus cucu muridnya, yaitu si pemuda misterius berbaju hitam Suhongeng, memalsukan I Elip Tiong. Membuat keonaran di dalam rimba persilatan, membunuh beberapa orang tokoh-tokoh silat, mengkambing hitamkan I Elip Tiong, membuat fitnah baru. Hampir I Elip Tiong celaka, manakala tidak ada bantuan Tok Gansin Kei, jiwa I Elip Tiong sudah menghadap Malaikatel Maut. Meta menjadi korban kecerobohan Hoasan Pei dan Bu Tong Pei. Kini I Elip Tiong sedang mengenang kejadian-kejadian lama. Pikiran Tok Gansin Kei adalah pikiran yang bercabang, ia memiliki kecerdikan, menyaksikan karakter I Elip Tiong mengulang kembali kejadian lama, ia bisa menduga bantuan apa yang dibutuhkan oleh seng rekan, membuka mulut, mengajukan pertanyaan. I Elip Tiong Tatsu, kau butuh pertolonganku? I Elip Tiong mengambil sapu tangan, menutup kedua matanya, baru menjawab pertanyaan seng rekan. Baik. Tolong Tok Gansin Kei Tatsu menolong diriku, dengan kecepatan 30 km per jam, kau berjalan keluar ke lenteng. Mengikuti apa yang diminta, Tok Gansin Kei menggendong I Elip Tiong, berlari ke arah luar ke lenteng. Cukup tiba-tiba I Elip Tiong berkata, ganti arah. Kini menuju ke arah kanan, berlari perlahan. Tok Gansin Kei menikung, mengikuti petunjuk yang diberikan, ia mengurangi kecepatannya. Sekarang lompat ke depan, satu lompatan yang panjang, berkata I Elip Tiong di dalam gendongan Tok Gansin Kei. Apa yang berada di bawah kita? Tok Gansin Kei tertawa berkata, Sebuah sungai kecil. Haha. I Elip Tiong Tatsu, kau mempunyai daya ingat yang luar biasa. I Elip Tiong menggunakan otaknya menghitung jarak dan menghitung waktu, memperhitungkan, bagaimana ia digendong keluar kereta, dan membiarkan Tok Gansin Kei berjalan terus. Cukup ia berkata berhenti di sini. Tok Gansin Kei menghentikan langkahnya perlahan-lahan menurunkan I Elip Tiong dari gendongan. Ia tertawa berkata, Haha tidak salah lagi. I Elip Tiong mencopot sapu tangan yang menutup kedua mata, kini ia bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Mereka telah berada di bawah sebuah barisan pohon-pohon yang besar. Dengan berlompat girang I Elip Tiong berteriak. Betul. Inilah tempat kita mulai berangkat. Kita akan mulai dari tempat ini. Tok Gansin Kei harus memuji kecerdikan I Elip Tiong. I Elip Tiong mulai prestasi-prestasinya dari tokoh misterius dari kota Tiang An, It Kiam Tin Bulimu Yetau. Sekarang nama It Kiam Tin Bulimu Yetau sejajar dengan nama The King of King Menggo Kiat Sin Muaw Yang Hui. Bila mana I Elip Tiong terkenal di dalam membela keadilan dan kebenaran mendapat prestasi-prestasi yang dibuat olehnya. Mendapat nama karena ia terfitnah di Gunung Lusan, akhirnya nyaris dari bahaya kematian. The King of King Menggo Kiat Sin Muaw Yang Hui mendapat nama di bidang lain. The King of King N.G. Kiat Sin Muaw Yang Hui adalah pemimpin dari 12 Raja Silat Gelongan Susat. Ia mendapat nama The King of King Menggo Kiat Sin Muaw Yang Hui karena memiliki 5 macam keahlian tanpa tandingan. Kepintaran pertama atas prestasi Ngo Kiat Sin Muaw Yang Hui adalah ilmu silatnya yang sangat tinggi. Prestasi kedua yang dicapai oleh Ngo Kiat Sin Muaw Yang Hui adalah ilmu sastranya yang tiada cara. Prestasi ketiga dari Ngo Kiat Sin Muaw Yang Hui adalah permainan caturnya yang tanpa tandingan. Prestasi keempat adalah seni musiknya yang hebat. Dan prestasi kelima adalah permainan porno yang luar biasa. Sayang sekali Ngo Kiat Sin Muaw Yang Hui diberitakan sudah mati. Mati di bawah tangan ayah Ielip Tiong. Maka cerita yang didengung-dengungkan adalah cerita Ielip Tiong, tokoh luar biasa dari kota Tiangan, Sipedang. Yang menggetarkan rimba persilatanit kiam tin bulimu yetau. Ielip Tiong mendapat tugas dari Suhetong Simbeng untuk menyelidiki di mana markas besar Partai Raja Gunung. Seharusnya Ielip Tiong sudah berhasil menemukan jejak Partai Raja Gunung. Apabila ia tidak tertawan oleh golongan tersebut. Kini ia berhasil mebebaskan diri, mulai meneruskan usahanya untuk membongkar rahasia kemistriusan Partai Raja Gunung. Ielip Tiong berhasil mulai start dari kelenteng Chin Goan Koan, di mana ia mulai mendapat fitnah kedua. Di tempat itulah Ielip Tiong dan Tok Gan Sin Kei menunggu kembalinya kereta Lita Macu. Satu saat, Tok Gan Sin Kei memajukan pertanyaan. Ielip Tiong Tatsu, kau hendak terus melakukan perjalanan kereta selama 14 hari? Ielip Tiong menganggukan kepala, memenarkan dugaan Tok Gan Sin Kei, ia berkata. Ya hanya dengan kerah yang seperti ini, kita bisa menjelajahi dan mengulang kejadian-kejadian lama, hanya dengan kerah ini, kerah yang memungkinkan kita kembali ke sarang markas besar Partai Raja Gunung. Tok Gan Sin Kei mengenangkan kejadian-kejadian apa yang telah menimpa Ielip Tiong. Perjalanan 14 hari dari kota Tiang An menuju ke daerah Wan Tiong, bukanlah perjalanan singkat. Waktu perjalanan akan memakan waktu 14 hari. Sambil menunggu kembali Lita Macu, Tok Gan Sin Kei bertanya. Kita berangkat dari sini, dengan tujuan daerah Wan Tiong. Melakukan perjalanan dengan kereta, ku kira sampai memakan waktu 14 hari. Tentunya harus berganti kuda bukan? Tidak salah membenarkan Ielip Tiong. Dahulu mereka mengganti kuda di lima tempat, inilah suatu bukti, perjalanan yang terus-menerus tidak bisa ditempuh tanpa adanya penggantian kuda-kuda baru. Di daerah dan tempat-tempat manakah penggantian kuda itu bertanya Tok Gan Sin Kei. Yang kulihat pasti hanya dua kali. Seperti berada di pinggiran kota, jawab Ielip Tiong. Kota apa itu, aku tidak bisa menyebut namanya. Mudah dibereskan, berkata Tok Gan Sin Kei. Karena kau kenal dengan daerah itu suatu saat. Bila mana waktunya bertukar kuda, kita pun tukar kuda. Tidak lama kemudian, dari jauh terdengar suara kereta datang, itulah kereta Lita Macu. Lita Macu lompat turun dari keretanya, berkata, Jihwiai berdua sudah menunggu lama. Tidak lama, berkata Ielip Tiong. Kami sudah tahu. Kau bisa datang. Di dalam tangan Lita Macu membawa dua bungkusan, diserahkan kepada Ielip Tiong dan berkata, Tentunya Jihwiai berdua belum makan, sengaja ku bawakan bakpao dari kota Tiang An. Makanlah. Masih panas. Ielip Tiong mengucapkan terima kasih menyambuti pemberian itu, bersama-sama dengan Tok Gan Sin Kei, mereka masuk ke dalam kereta. Kereta sudah disapu bersih, disana terkapar selembar tikar, hal ini sangat menggirangkan Ielip Tiong. Ia menongolkan kepala keluar dan berkata, Saudara Lita Macu, terima kasih atas perhatianmu yang begitu baik. Tapi, sebelumnya hendak ku beritahu, perjalanan ini dilakukan terus-menerus tanpa istirahat, tentu sangat memberatkan kondisi badan. Tidak apa, berkata Lita Macu. Bisa mengabdikan diri kepada Yit Kiam Tin Bulim yang ternama, adalah satu kehormatan aku selalu siap. Betapapun berat pekerjaan itu akan ku pikul. Selama perjalanan harus berganti kuda sampai lima kali berkata Ielip Tiong. Lita Macu sudah naik ke atas keretanya, ia menepuk dada dan berkata, Di daerah selatan dan utara, kita ada satu persuaan kuda yang tak ku kenal, urusan ini boleh serahkan kepadaku. Ielip Tiong masih meragukan, di mana harus bertukar kuda? Mendapat jaminan Lita Macu yang kenal kepada semua persuaan kuda, gerangnya luar biasa, ia berkata lagi, Masih ada satu yang harus kau perhatikan kecepatan kereta harus diatur wolehku. Bila mana membutuhkan kecepatan waktu, kau harus cepat. Waktunya berhenti, harus berhenti. Harus meminta komando dariku. Tentu berkata Lita Macu. Boleh berangkat? Ya, mulailah. Mengambil arah ke tempat mana arah Tenggara berkata Ielip Tiong. Tar. Pecut di ayun, menyambuki kuda, menjalankan kereta. Kerete. Kerete. Roda kereta bergelinding jalan. Kereta Lita Macu meninggalkan kelenteng Chin Goan-Koan. Mulai dengan ekspedisinya yang menuju ke arah Tenggara, menuju ke daerah Wan Tiong untuk menyelidiki di mana yang menjadi markas besar Partai Raja Gunung. Ielip Tiong membuka bungkusan dari Lita Macu, terisi bakpao yang masih panas, membagi Tok Gansin Kei, duduk di tikar yang tersedia, bersama-sama makan. Dengan daya ingatannya, Ielip Tiong mengomandokan jalan kereta. Selama di perjalanan tidak ada gangguan. Pada pagi berikutnya, Ielip Tiong merasakan tempat penggantian kuda, segera ia berteriak. Saudara Lita Macu, hentikan kereta, cit, 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 kereta dihentikan. Dari dalam kereta, Ielip Tiong mengajukan pertanyaan, Saudara Lita Macu, tempat apakah tempat ini terdengar suara jawaban Lita Macu? Perbatasan kota Lankyautin. Bagus berkata Ielip Tiong. Di sini kita harus bertukar kuda. Lita Macu berkata. Di dalam kota Lankyautin, ada sebuah perusahaan persuaan kuda dan kereta yang bernama Persuaan Kuda dan Kereta Cian Lisan. Di sana terdapat banyak kawan-kawan. Kuda ini bisa dibawa untuk ditukar dengan kuda baru, tanpa menaruh uang jaminan. Lita Macu sudah lompat turun, meninggalkan kedudukan kusir kereta, menghampiri pintu dan menyingkap, tiba-tiba dia terbelalak. Dia kaget dia bisa menyaksikan Ielip Tiong duduk dalam kereta dengan kedua mata tertutup. Dengan heran dia bertanya. Eh, Chuan Wietao menutup kedua matamu. Ia tidak mengenal Ielip Tiong. Yang dia kenal adalah tokoh luar biasa dari kota Tiangan, pemimpin perusahaan dari Boan Chiyopiao Kiyokit Kiam Tin Bulim Wietao. Maka menyebut dengan panggilan Chuan Wietao. Ielip Tiong bangkit duduk, tersenyum dan menjawab pertanyaan itu. Aku telah menutup kedua mataku selama satu malam suntuk. Hebat kau. Dapat mengomandokan kereta dengan metu ditutup. Ielip Tiong tertawa, berkata pada Lita Macu. Demikianlah permulaan pekerjaan aku tidak menjerumuskan keretamu ke dalam jurang, bukan? Lita Macu gelengkan kepala, gumamnya. Heran, heran, dia tidak melihat, tapi bisa memberi komando, ilmu apakah yang digunakan olehnya. Lekas kau ganti kuda, berkata Ielip Tiong. Sesudah kau kembali, akan ku beritahu. Melepas tali-tali kuda. Lita Macu harus menukar kudanya yang lama, kuda itu sudah lelah karena melakukan perjalanan semalam suntuk, diganti dengan kuda yang baru. Tidak lupa, Ielip Tiong berkata. Hei, jangan kau beritahu, akan adanya dua penumpang yang di dalam kereta. Harus dirahasiakan. Lita Macu bisa menduga-duga, it kiam tin bulimu yetau. Wietau tentu sedang mengurus suatu perkara penting, tidak berani ia bermain-main, cepat menyelesaikan tugasnya, harus menukar dan mengganti kuda baru. Tok Ganshin K memandang punggung bayangan Lita Macu. Sikusir menggandeng kuda menuju ke arah kota. Tok Ganshin K berkata kepada Ielip Tiong. Ielip Tiong Tatsu, caramu menggunakan taktik merayap di dalam gelap ini memang sangat hebat. Dengan tertawa Ielip Tiong berkata. Sucowo memberi perintah, di waktu tiga bulan, aku harus menyelidiki markas besar Partai Raja Gunung. Kini waktu yang ditetapkan itu hanya tinggal 23 hari. Bila mana tidak berhasil menyelidiki jejak Partai Raja Gunung. Sucowo akan mencertawakan aku. Sucowo Ielip Tiong adalah seorang Raja Silat, nama Hang Hian Leng. Mempunyai kedudukan yang sama dengan kedudukan Beng Cu Suhetong Sim Beng Hang Lai Sieng Ong. Tok Ganshin K berkata. Bila mana tidak melakukan perjalanan salah, 13 hari kemudian, kita bisa balik kembali ke markas besar Partai Gunung. Itu waktu, masih ada waktu 9 hari, waktu yang cukup lama untuk kembali ke Gunung Lusan. Ku harap saja tidak tersesat di tengah jalan, berkata Ielip Tiong. Aku sangat mengharapkan bantuanmu. Tentu saja. Kita adalah rekan dari Barisan Duta Istimewa berbaju kuning dari Suhetong Sim Beng. Yang tentu saja wajib saling bantu. Apa yang ku minta bantuan ini, mungkin bisa menurunkan Raja Tok Ganshin Ketatsu. Aku tahu berkata Tok Ganshin K. Tentunya kau hendak minta bantuanku, untuk mewakili Lita Macu, mengendarai dan menjadi kusir kereta. Bukan? Itulah, mungkin bisa menurunkan Raja Tok Ganshin Ketatsu. Masakan seorang Duta Istimewa berbaju kuning mau disuruh-suruh menjadi kusir kereta. Serahkan kepadaku, berkata Tok Ganshin K. Mulai dari saat ini di siang hari, aku yang mengendarai kereta. Malam hari giliran Lita Macu. Kita bisa bergilir. Inilah yang ku harapkan. Lita Macu bukan seorang manusia besi, betapa kuat pun kondisi badannya, tidak mungkin terus-menerus mengendarai kereta, tanpa beristirahat, tidak mungkin bisa bertahan sampai 14 hari. Sudah kewajiban memberi istirahat kepadanya. Demi kesuksesan Suhetong Simbeng, Tok Ganshin K. menjadi kusir kereta. Memang Tok Ganshin K. bukan seorang yang sangat menjunjung tinggi kedudukan, sebagai kaum pengemis. Apapun mau dilakukan olehnya apalagi untuk perdamaian dan kesejahteraan rimba persilatan. Di saat itu, terdengar suara ketoprakan kaki kuda, Lita Macu telah balik dengan kuda baru. Secepat itu pula, Lita Macu telah menyarungkan kuda di depan kereta, membikin perjalanan. I Elip Tiong memberi toputusannya. Lita Macu tidak menolak saran itu. Ia naik kereta dan mengambil waktu istirahat. Ketika dikendarai Tok Ganshin K, I Elip Tiong terbaring di dalam, memberi komando dan menentukan arah. Setengah hari kereta dijalankan, I Elip Tiong menongolkan kepala dan meneriaki Tok Ganshin K. Tok Ganshin K Tatsu, tolong hentikan kereta. Lita Macu sudah istirahat, memanggilkan kusir itu, I Elip Tiong berkata. Saudara Lita Macu, bisakah tolong mencarikan bakpao kambing di sekitar daerah ini? Lita Macu menganggukan kepala, ia berkata. Baik, tempat ini tidak jauh dari kota San Leong. Kukira masih bisa membeli bakpao kambing. Ia membuka pintu kereta, lompat turun, dan Lita Macu menjalankan kereta. Di tempat kedudukan kusir kereta, Tok Ganshin K tertawa. Memandang kepada I Elip Tiong dan bertanya. I Elip Tiong Tatsu, kau suka memakan bakpao kambing? Bukan menjawab I Elip Tiong. Itu hari, I Lamp Chun menyerahkan bakpao kambing. Untuk membuktikan letak. Tempat, dimisalkan daerah sekitar ini terdapat bakpao kambing, maka terbuktilah bahwa perjalanan tidak sesat. Tidak lama kemudian, Lita Macu telah kembali, ia membawa bungkusan yang berisi bakpao kambing. I Elip Tiong menerima bakpao itu, dimakannya bersama-sama. Ia meresapi rasa bakpao kambing tersebut, berlompat girang, teriaknya. Tidak salah lagi. Inilah rasa bakpao kambing yang kumakan dahulu itu. Bakpao terisi daging kambing khusus diproduksi untuk daerah kota Tiang An dan kota San Leong. Bakpao kambing kota Tiang An berisi pilihan, garing dan nyaman. Kereta dijalankan kembali. Bakpao kambing kota San Leong bersifat bersih. I Elip Tiong pernah merasakannya, kini ia mengulang kembali. Ia berhasil membuktikan bahwa bakpao yang dahulu itu adalah bakpao dari tempat yang sama. Demikianlah seterusnya, bila Manali Tamacu menjalankan kereta pada malam hari, Pok Gan Sin Ke menjadi kusir di siang hari. Mereka mengendarai kereta tersebut, menerima komando-komando I Elip Tiong. I Elip Tiong duduk dan tertidur di dalam kereta, ia istirahat sebentar-sebentar, sambil mengenangkan kejadian-kejadian lama. Ia harus bisa memberi komando yang tepat agar tidak sesat. Perjalanan telah berlarut sehingga hari ke-11. Mereka sudah menukar kuda sehingga tiga kali, di sini I Elip Tiong meminta Li Tamacu mengganti kuda lagi, sekalian. Meminta dibelikan daging pangsit basah. Betul saja, di sini Li Tamacu bisa membelikan daging pangsit basah. Membawa barang pesanan itu, Li Tamacu tidak tahan untuk tidak mengutarakan rasa herannya kepada I Elip Tiong. Ia berkata, Cuan Wietau, kau betul-betul hebat. Bagaimana tahu, bahwa di tempat ini ada jual daging pangsit basah? I Elip Tiong tidak menjawab pertanyaan itu, ia balik bertanya. Apa tempat nama kota ini? Kota Busian atau Kota Keyang? Kota Keyang jawab Li Tamacu. Daging kering di Kota Keyang, sangat terkenal sekali. Betul. Kota Keyang. Lagi-lagi dugaan yang tepat. Tidak sesat jalan. Sesudah mengunyah beberapa kali, I Elip Tiong bisa membedakan makanan itu mempunyai rasa yang sama dengan makanan yang dahulu, makanan yang diberikan oleh A.I.L.M.Cun dan A.I.P.Cun dengan rasa girang. Ia berkata, Tak salah jalan. Empat hari lagi, hanya empat hari lagi kita bisa berada di tujuan. Tok Gan Sien K. bertanya. Bagaimana bentuknya markas besar Partai Raja Gunung itu? Bisakah I Elip Tiong Tatsu memberi gambaran sedikit? I Elip Tiong menjawab. Kira-kira begini, letaknya di antara suatu telaga, harus naik kereta, harus naik perahu. Telaga di sekitar daerah Hwantiong berjumlah besar. Seperti telaga-telaga Angtek O, Tan Yang O, Lam In O, Pek Tu O, Pong Shok O, Si O, Tu O atau telaga darah dan lainnya. Telaga yang manakah mempunyai kemungkinan terbesar? Itu waktu, aku mengikuti A. Ipek Tiong sehingga di telaga darah. Tampak olahku, A. Ipek Tiong menumpang perahu dan berjalan pergi. Kukira markas besar Partai Raja Gunung berada di sekitar telaga darah. Tapi di sana aku masuk perangkap A. Ipek Tiong. Mereka menutup kedua mataku, dinaikinya ke dalam kereta, melakukan perjalanan satu hari satu malam, sesudah itu, berganti perahu, kira-kira beberapa jam kemudian, baru sampai di markas besar mereka. Kukira telaga itu tak jauh dari telaga darah, mungkin telaga Pek Tu O atau telaga Tan Yang O. Dengan pikirannya, Tok Gansin K mengilmiahkan, beberapa waktu kemudian ia berkata, di pusat telaga Tan Yang O terdapat sebuah gunung, mungkin gunung itu gunung yang dijadikan markas besar mereka. Tapi jarak dari telaga darah ke telaga di Tan Yang O tidak cocok dengan perkiraan. Dari sini menuju ke telaga Tan Yang O tidak bisa dicapai dalam waktu 4 hari. Itulah berkata Ielip Tiong. Mungkin juga Pek Tu O, tapi di telaga Pek Tu O tidak ada gunung. Yang mana besar, telaga Pek Tu O atau telaga Tan Yang O? Kita berangkat sajalah. Betul. Gunakanlah panca indera ketiga, kita boleh membuat persiapan. Saudara Lita Macu, berkata Ielip Tiong. Berangkat. Lita Macu duduk di kursi kereta, melanjutkan perjalanan. Satu malam lagi dilewatkan oleh mereka. Pada hari perjalanan yang ke-12, Ielip Tiong bisa merasakan, sudah waktunya berhenti. Segera ia memberikan komando kepada Lita Macu, membuka tutup kain yang menutup kedua matanya, memandang Tok Gan Sien K dan berkata, Aku ingin turun kereta. Dari bukti-bukti dari sini aku bisa membedakan bahwa perjalanan tidak salah. Betul-betul Ielip Tiong lompat keluar dari kereta membuat penyelidikan, tempat kereta itu berhenti adalah di tepi rimba, Ielip Tiong mencari-cari jejaknya, mengendus-endus seolah-olah seekor anjing serigala yang mengikuti jejak maling yang dicari. Rimba itu sangat luas, lama sekali Ielip Tiong membuat penyelidikan. Lita Macu dan Tok Gan Sien K menunggu di dalam kereta. Beberapa saat lagi dilewatkan. Ielip Tiong berlari-lari datang, ia berteriak girang. Tidak salah. Kita mengambil jalan yang tepat. Jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar aku berhasil menemukan takta itu. Bukti apakah yang dicari olahmu bertanya Tok Gan Sien K. Sangat tidak pantas disebutkan berkata Ielip Tiong tertawa. Bukti itu hanya gundukan kotoran. A-a-a-a. Tok Gan Sien K tertawa. Ielip Tiong Tatsu berak di tempat ini. Ia berkata Ielip Tiong. Jikalau aku membuang air besar, Ielip Tiong dan Ipek Tiong mendampingi di kiri dan kanan. Seolah-olah menjadi tamu agung. Tok Gan Sien K tertawa. Haha permainan Ielip Tiong Tatsu terlalu banyak. Ielip Tiong dan Ipek Tiong adalah jago-jago ternama, mereka harus mendampingimu tentunya tidak sedap. Di antara suara tertawa itu, mereka berangkat ke depan. Hari berganti hari, matahari timbul dan tenggelam. Kereta berjalan lurus ke depan akhirnya, berbalik kembali dari Kerom Rayap. Di dalam keadaan gelap telah berlangsung 14 hari, Ielip Tiong selesai mengfiniskan perjalanan untuk menyelidiki balik ke tempat markas besar Partai Raja Gunung. Hari ini adalah jam 3 pagi, bertepatan di waktu Ielip Tiong terbawa naik ke markas besar Partai Raja Gunung. Hati Ielip Tiong menjadi begitu tegang, ia membuka tali pengikat kedua matanya, kini giliran Tok Gan Sien K yang menjadi kusir kereta, ia berkata perlahan. Tok Gan Sien K Tatsu, sudah tiba. Berhenti di tempat ini. Tok Gan Sien K menghentikan keretanya, memandang ke arah Ielip Tiong dengan penuh tanda tanya ia berkata. Sudah sampai? Tempat inikah yang Ielip Tiong Tatsu maksudkan? Dengan penirian tetap, Ielip Tiong berkata perlahan, betul, inilah tempat permulaan. Tok Gan Sien K memperlihatkan wajahnya yang masih belum mengerti. Heran ia bergumam. Mengapa bisa tiba di sini? Daerah apa ini? bertanya Ielip Tiong. Telaga darah berkata Tok Gan Sien K. Telaga darah. Tempat yang mengandung sejarah, karena di tempat inilah kau tertawan musuh. A-A-A-A, Ielip Tiong berteriak perlahan. Telaga darah. Ya, mereka telah tiba di daerah telaga darah. Masih teringat kembali kejadian lama, sesudah Ielip Tiong tertangkap di telaga darah. Ia dibawa oleh kereta. Melakukan perjalanan satu hari satu malam, baru sampai di tempat tujuan, itulah markas besar Partai Raja Gunung. Seharusnya, markas Partai Raja Gunung mempunyai jarak perjalanan satu hari satu malam dari telaga darah. Mengapa ia tiba di telaga darah kembali? Mungkin perjalanan kurang satu hari satu malam. Ielip Tiong adalah seorang cerdik. Di saat itu, ia menggunakan pikirannya, berpikir beberapa waktu. Tanpa disadari, Ielip Tiong tertawa. Sadarlah ia mengapa bisa terjadi kejadian yang seperti ini. Eh, berkata Tok Gan Sien K. Mengapa tertawa dengan suara perlahan? Ielip Tiong berkata. Teruskan perjalanan. Tapi jangan dekati tepian telaga darah. Perlahan-lahan, berganti arah menuju ke arah selatan. Ketoprak, ketoprak, ketoprak. Kereta berjalan kembali. Perlahan-lahan berganti arah, menuju ke arah selatan, meninggalkan daerah telaga darah. Sesudah melakukan perjalanan empat li, tanpa terjadi sesuatu. Tok Gan Sien K. memperhatikan situasi tempat itu, bertanya ke dalam kereta. Ielip Tiong Tatsu, ada penemuan baru? Kita telah berhasil menemukan jejak tempat Partai Raja Gunung, berkata Ielip Tiong. Markas besar Partai Raja Gunung didirikan di telaga darah bertanya Tok Gan Sien K. heran. Ia berkata Ielip Tiong. Partai Raja Gunung mendirikan markas besarnya di Gunung Losan di telaga darah. Tok Gan Sien K. masih belum mengerti. Ia bertanya lagi pernah kau katakan, kau tertawan di telaga darah. Sesudah itu, diangkut oleh kereta di tempat lain, melakukan perjalanan satu hari satu malam. Sesudah itu, menyeberangi air lagi, baru sampai di markas besar mereka. Mengapa bisa balik ke telaga darah lagi? Tok Gan Sien K. Tatsu masih belum mengerti. Kecerdikan Tok Gan Sien K. juga tidak berada di bawah Ielip Tiong, maka ia bisa mengilmiah segala sesuatu. Secara tepat. Maka ia bisa menolong Ielip Tiong dari bahaya yang tidak mungkin bisa diilakan. Berpikir beberapa saat, akhirnya ia menepuk paha. Ahaha ia bersorak senang. Aku mengerti. Bukan Ielip Tiong saja yang mengerti, Tok Gan Sien K. juga sudah mengerti, mengapa markas besar Partai Raja Gunung bisa didirikan di daerah telaga darah. Ielip Tiong juga memuji kecepatan daya pikir Tok Gan Sien K. Ia berkata, Ya, mereka telah menawan diriku. Menutup kedua mataku, kemudian menggunakan kereta mengangkut pergi. Mereka hanya berputar-putar di sekitar daerah ini akhirnya tetap di sini. Sungguh lihai, kira mereka memutar-mutarkan orang itu memang lihai. Sayang. Mereka lupa kepada sesuatu, mereka lupa bahwa aku bisa mengulang perjalanan dengan metu, tertutup, menggunakan kira merayap di dalam gelap, akhirnya balik kembali. Hahaha. Suara tertawa Ielip Tiong mengejutkan Lita Macu yang sedang terhidur. Ia merayap bangun, mengucek-ucek kedua matanya dan bertanya. Ada apa? Ada apa? Menepuk-nepuk pundak kusir kereta itu, Ielip Tiong berkata. Tidak apa-apa, tidur sajalah. Kita sudah selesai menamatkan tulnya ini. Sudah sampai di tempat tujuan bertanya Lita Macu. Ya berkata Ielip Tiong di kota Sengki Tau kita sudah tiba. Sesudah itu, Ielip Tiong mengambil 20 tail perak, diserahkan kepada Lita Macu dan berkata. Nah, ku beri tambahan 5 tail perak. Ambillah semua. Lita Macu mengucapkan rasa terima kasih, dan bertanya. Cuan Wietau, bila Cuan hendak balik kembali ke kota tiangan? Belum tahu jawab Ielip Tiong. Ku kira tidak kembali ke kota tiangan. Dalam waktu-waktu terdekat, mereka sudah tiba di kota Sengki Tiau. Kusir kereta Tok Gansin K menoleh dan bertanya. Ielip Tiong Tatsu, kita berhenti di dalam kota atau di luar kota? Daerah ini tidak terlalu jauh dengan daerah Telaga Darah. Mungkin di dalam kota terdapat metu-meta partai Raja Gunung. Lebih baik berhenti di luar kota saja. Kereta dilarikan menuju arah luar kota, daerah ini agak sepi, berhenti di pinggiran pohon besar. Tok Gansin K lompat turun dari kereta, menyerahkan kedudukan kusir kepada Lita Macu dan ucapnya. Menuju ke arah barat terdapat kota Ingutin. Pergilah kau ke tempat itu untuk bermalam. Lita Macu menerima kembali kedudukannya, mengucapkan selamat berpisah kepada Ielip Tiong dan Tok Gansin K, memecut kuda, meninggalkan mereka. Kereta lenyap pada waktu dini hari. Ielip Tiong dan Tok Gansin K melanjutkan perjalanan, mereka memasuki sebuah rimba, di sana mereka melemaskan badan, mengambil waktu istirahat. Bagaimana kita memasuki markas besar Partai Raja Gunung bertanya Tok Gansin K. Tidak berkata Ielip Tiong. Kita tidak bisa masuk ke dalam markas besar Partai Raja Gunung. Kita juga tidak bisa mendekati telaga darah lagi. Mengapa bertanya Tok Gansin K. Setiap penangkap ikan di telaga Tai O adalah orang-orang Partai Raja Gunung. Begitu kita memasuki daerah mereka, pasti diketahui. Kita tidak bisa menyerang mereka tanpa bantuan kekuatan yang lebih hebat. Aku percaya dan yakin, ilmu kepandayan di dalam airku bisa melebih orang, berkata Tok Gansin K. Kita tidak perlu menyewa perahu secara menyelam. Kita bisa mengarungi telaga darah, memasuki daerah Gunung Losan. Tapi, sesudah tiba di markas besar Partai Raja Gunung, jangan harap bisa balik kembali, sambung Ielip Tiong. Mengapa? Musuh sangat lihai? Ya, Ielip Tiong menganggukan kepala. Ai Pek Cun, Ai Lem Cun, Ai Tong Cun dan Ai Cucuwe berempat itu bukan manusia biasa. Kita berdua belum tentu bisa menandinginya. Apalagi ditambah Raja-Raja Silat Gelolongan susat, tampil dua orang saja sudah menyulitkan kita. Bagaimana bisa melawan mereka? A-a-a, Tok Gansin K. berteriak 12 Raja Silat Gelolongan susat semua berada di sana? Ya. Kecuali Nggot Yatsin Muawoyang Hui yang sudah mati. Sebagian besar dari 11 Raja Silat susat lainnya berada di dalam Partai Raja Gunung. Tok Gansin K. mengeluarkan keringat dingin, kini ia mengerti kedudukan Partai Raja Gunung itu sangat kokoh. Dan diperbantukan oleh Raja-Raja Silat dari golongan susat, bagaimana mereka bisa menandinginya? Tok Gansin K. bisa menerima kenyataan. Ia tidak kukuh pendapat, tidak memaksakan Ielip Tiong untuk menerjang Partai Raja Gunung. Pemimpin Partai Raja Gunung menggunakan nama Losancu, siapakah tokoh-tokoh silat luar biasa ini? Bagaimana ia bisa mengepalai 11 Raja Silat dari golongan sesat? Yang diartikan dengan Raja-Raja Silat adalah dedengkot rimba persilatan yang sudah memiliki ilmu kepandayan tinggi, rata-rata sangat sombong dan angkuh, tidak mudah tunduk pada siapapun juga. Tapi Losancu bisa menyatukan mereka, suatu bukti bahwa Losancu ini mempunyai ilmu kepandayan yang lebih orang. Siapakah Losancu? Ielip Tiong berkata. Itu hari, Sucowuku memberi perintah, aku wajib menemukan jejak Partai Raja Gunung, lebih kurang dalam waktu 3 bulan. Kini waktu yang ditetapkan hanya tinggal 8 hari aku ingin balik ke Gunung Losan, memberi laporan. Dan yang lain lebih penting, bila mana dugaanku tidak salah, Hoa San Pei dan Butong Pei sedang mengadu biru di Suhetong Simbing. Baiklah berkata Tok Gansien Kei. Kini segera kau balik ke Suhetong Simbing memberi laporan. Urusan di sini boleh serahkan kepadaku. Biar aku yang mengawasi gerak-gerik Partai Raja Gunung. Itulah maksud yang dikandung oleh Ielip Tiong, tapi ia tidak meneruskannya secara terus terang, mereka bersama. Sama menjadi barisan istimewa baju kuning dari Suhetong Simbing, tapi kedudukannya sebagai duta nomor 13 adalah baru. Tok Gansien Kei menduduki urutan nomor 11, maka ia kurang pantas menyuruh tokoh silat itu. Mendapat pernyataan Tok Gansien Kei, rasa girangnya tidak kepalang. Bila Tok Gansien Kei Tatsu mempunyai niatan untuk mengawasi gerak-gerik Partai Raja Gunung, inilah yang paling baik. Tapi, Ielip Tiong menyedot napas sebentar, baru berkata lagi. Ku harap saja tidak terjadi bentrokan-bentrokan tokoh-tokoh kuat mereka terlalu banyak. Aku tahu berkata Tok Gansien Kei. Aku tidak akan merusak rencana Suhetong Simbing. Yang penting harus menjaga mereka, agar tidak bisa pindah tempat mendadak, berkata Ielip Tiong. Di waktu kita lewat di kota Sengki Tiong kulihat ada sebuah kelenteng. Aku akan memberitahu segala sesuatu di dalam kelenteng itu. Atau meletakkan laporan di bawah meja sembahyang. Bila mana kalian datang kembali, periksalah kelenteng tersebut. Baik berkata Ielip Tiong. Aku segera berangkat Tok Gansien Kei dan Ielip Tiong berpisah. Tok Gansien Kei menjaga di sekitar daerah Telaga Darah, mengawasawasi gerakan-gerakan Partai Raja Gunung. Sedang Ielip Tiong menuju ke arah Suhetong Simbing di Gunung Lusan bersiap-siap untuk memberi laporan. Seperti apa yang Ielip Tiong sudah duga, di dalam rapat harian Suhetong Simbing, Hoasan Pei dan Butong Pei akan mengadukan dirinya. Melewati waktu, kita melayang ke arah Gunung Lusan. Gunung Lusan adalah gunung yang sangat indah. Markas besar Suhetong Simbing dibangun di tempat ini. Di sebuah ruang yang agak besar, ruangan sidang dari Suhetong Simbing berkumpul banyak orang. Tok, Tok, Tok Ketua Suhetong Simbing Hong. Lei Sian Ong membuka sidang. Maka suara hirup pikuk dan suara keramaian itu pun tersirap. Seorang protokol tampil ke mimbar, ia mulai angkat bicara. Pesta dimulai. Para wakil dari golongan-golongan dan partai dipersilahkan memberi laporan. Semua metu diarahkan ke arah tempat duduk Hoasan Pei dan Butong Pei. Di tempat duduk wakil-wakil dari Butong Pei tampak seorang kakek tua, inilah ketua partai Butong Pei yang baru, Kuhang Totiang. Sesudah ketua partai lama Kogo A. Totiang Almarhum meninggalkan Butong Pei, Kuhang Totiang naik tahta menduduki menjabat ketua partai. Berita kematian Kogo A. Totiang telah tersiar luas. Menurut cerita orang, Kogo A. Totiang mati di bawah tangan I. Elip Tiong. Tapi banyak di antaranya masih menyangsikan adanya berita itu. Kehadiran Kuhang Totiang di tempat duduk wakil-wakil Butong Pei membuat duga-dugaan tentu telah terjadi sesuatu. Semua metu diarahkan ke tempat Kuhang Totiang, hendak melihat, bagaimana seng pejabat ketua partai mengajukan dakwaannya kepada I. Elip Tiong. Seperti apa yang semua orang tahu, I. Elip Tiong sedang mencapai prestasi-prestasi tertinggi. I. Elip Tiong telah menduduki duta nomor 13 dari Suhaetong Simbing. Kini Butong Pei hendak menuntut hukuman mati kepada duta nomor 13 itu, bagaimana reaksi Hang Le Sian Ong? Dari wakil-wakil Butong Pei dan Hoa San Pei, masing-masing tampil seorang, mereka membawa surat dakwaan, diserahkan kepada pengacara rapat yang duduk di sebelah Hang Le Sian Ong. Hanya wakil Butong Pei dan Hoa San Pei yang memberi laporan. Tidak ada acara berita ketiga kecuali dua partai tersebut di atas. Protokol pengacara berteriak lagi. Masih ada wakil lainnya yang hendak melaporkan kejadian sesuatu? Suasana sunyi dan tidak ada laporan lainnya. Kecuali laporan yang datang dari Hoa San Pei dan Butong Pei. Kecuali laporan yang datang dari Hoa San Pei dan Hoa San Pei dan Hoa San Pei dan Hoa San Pei dan Hoa San Pei.